Erupsi Ilelewotolok Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera mengirimkan bantuan logistik berupa bahan kebutuhan pokok bagi korban erupsi gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lembata. Kepala BPBD NTT mengakui telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lembata untuk menyeluruhkan bantuan tangkap darurat bagi ribuan warga yang kini berada di tenda pengusian. Bantuan yang segera dikirimkan pemerintah NTT menggunakan helikopter BNPB selain logistik juga masker untuk digunakan para pengungsi guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di tenda pengusian. Hari ini saya sudah lakukan pertemuan dengan balai wilayah provinsi untuk mengirim beberapa alat termasuk untuk bantuan air bersih terus sanitasi, tenda, dan beberapa peringkapan. Khusus hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan hasil koordinasi saya kemarin hari ini kita kirim masker 5.000 piece dan besok Heli BNPB akan mendukung lagi apabila ada OPD lain yang akan mengirim terutama mungkin makanan siap saja. Sejauh ini telah ada 4.483 warga dari 5 kecamatan di kaki gunung Ilelewatolok yang telah mengungsi ke 7 titik lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah Kabupaten Lembata di Kota Lewoleba.